Yang pertama untuk yang meninggal dunia, ini kami sudah mengidentifikasi, mencocokkan data dengan Kementerian Kesehatan, khususnya pusat krisis kesehatan, di semua rumah sakit dan puskesmas yang sudah betul-betul ada jenazahnya ya. Jadi tercatat per hari ini ada 271 jenazah. 271 jenazah. Yang hilang, tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babinkam Tipmas, dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang. Nah nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri. Apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga, ini ada tambahan atau tidak? Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271 atau belum. Karena bisa saja misnya, begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Canjur.